Kemelut tahta naga bagian 1 jilid 6. Pak Kiong Leong bisa maklum kenapa orang-orang ini memanggilnya Taijin, sebab dirinya masih memakai pakaian sebagai General Manchu, biarpun sudah robek-robek. Cepat Pak! Kiong Leong berkata, bangunlah. Mana bisa aku menyalahkan kalian, sedangkan kalian menyelamatkan aku yang hampir memeku di salju? Aku justru amat berterima kasih kepada kalian. Keluarga kecil itu bangun dengan sikap lega melihat sikap Pak Kiong Leong. Ketika Pak Kiong Leong menanyakan nama mereka, si lelaki dewasa menjawab ia bernama Wan Hong, istrinya biasa dipanggil Lem Si dan bocah kecil satu lelaki itu bernama Wan Lui atau Alui. Usia dan gerak-gerik bocah itu agak mengingatkan Pak Kiong Leong akan sepasang cucu kembarnya. Yang tinggal di Tiau Im Hang bersama kakek dalamnya, ketua HWL Leong Pang Tong Lem H.U. Hanya saja Wan Lui lebih tua 2-3 tahun dari kedua cucu Pak Kiong Leong itu. Ketika Lem Si kemudian sibuk di belakang menyiapkan hidangan, lalu mempersilahkan Pak Kiong Leong untuk bersantap, Pak Kiong Leong tidak menolaknya. Mula-mula keluarga itu menolak diajak makan semeja dengan Pak Kiong Leong karena merasa kurang hormat. Namun karena Pak Kiong Leong terus membujuk, akhirnya keempat orang itu pun mengitari meja makan dalam suasana kekeluargaan. Saudarawan, kata Pak Kiong Leong kemudian. Jauhkah rumahmu ini dari sungai Heik Leong? Tidak terlalu jauh, kira-kira 50 atau 60 li. Biasanya hamba juga berburu sampai ke sana, tapi sejak perang berkecamuk, aku tidak berani lagi mendekati sungai itu. Di seberang sungai sudah dikuasai pasukan asing yang bersikap ganas terhadap rakyat seperti kami ini. Titik. Pak Kiong Leong bisa maklum kenapa orang-orang ini memanggilnya Tai Jin, sebab dirinya masih memakai pakaian sebagai General Manchu. Apakah saudara mendengar kabar tentang pertempuran di tepi sungai Heik Ikyong? Ya, ada juga kabar itu. Tadi hamba baru saja datang ke desa terdekat, ada seorang pedagang Jin Som kenalan hamba yang membawa kabar bahwa dua melam yang lalu terjadi pertempuran di pinggir sungai Heik Leong. Sepasukan tentara kita menyerbu pertahanan musuh, tetapi kabarnya, kabarnya, Wan Hang ragu-ragu untuk melanjutkan omongannya. Sebenarnya Pak Kiong Leong sudah paham bagaimana nasib pasukan Ik ditinggalkannya itu, namun wajahnya tegang juga mendengar penuturan Wan Hang itu. Bagaimana kabarnya dia mendesak? Wan Hang menjawab sambil menunduk, sungguh kabar buruk, Tai Jin. Pasukan kita tertumpas habis tanpa sisa seorang pun, kabarnya karena pasukan musuh kedatangan bala bantuan berlimpah, dan pasukan kita tidak sempat mundur ke tepi barat sungai Heik Leong. Tinju Pak Kiong Leong terkepal dan giginya gemeretak menahan gelombang hatinya yang melonjak. Katanya gemetar, prajurit-prajurit yang gagah berani, seiamat jalan. Hari itu dilewati oleh Pak Kiong Leong dalam suasana duka. Diberinya Wan Hang setahil lemas dan dimintanya tolong Wan Hang pergi ke desa terdekat untuk membeli sesajian sembah yang seperti buah-buahan, lilin, dupa biting dan lain-lainnya. Setelah semuanya tersedia, di halaman gubuk Wan Hang, Pak Kiong Leong mengatur meja sembah yang menghadap timur, ke arah sungai Heik Leong di mana ribuan prajuritnya habis dalam waktu semalam saja. Jenderal tua itu dengan khidmat bersembah yang dan bersujud ke arah itu, tak tertahan lagi air matunya mengalir deras selama upcara itu. Wan Hang dan keluarganya pun ikut bersembah yang sebagai penghonatan terhadap arwah prajurit-prajurit kekaisaran yang gugur membela negara. Terima kasih, kata Pak Kiong Leong kepada Wan Hang sekeluarga seusai upacara. Aku memang sedih, tetapi kematian prajurit-prajurit itu bukannya tanpa arti sama sekali. Sahut Wan Hang, benar. Setidak-tidaknya pasukan musuh yang selama ini belum pernah mendapat perlawanan berarti, sekarang harus tahu bahwa kita pun memiliki prajurit-prajurit yang tangguh. Hamba pun merasa bangga. Pak Kiong Leong cepat menukas omongan itu saudarawan, maukah kau hilangkan sebutan hamba dan Tai Jin di antara kita? Kau mungkin sebaya dengan anakku, kau boleh anggap aku sebagai pamanmu saja. Bagaimana? Wan Hang menyahut tergagap-gagap. Hamba, hamba tidak berani. Tai Jin adalah keturunan keluarga Pak Kiong yang termasuk kerabat istana sejak zaman Kim Ta Chong yang agung. Ai, kau ini orang kolot yang suka bertele-tele dengar sil-silah lapuk, gerutup Pak Kiong Leong. Lalu kepada Wan Lui dia bertanya, Alui, apakah kau juga akan bersikap bertele-tele seperti ayahmu? Met selebar Wan Lui menatap Pak Kiong Leong dengar berani, lalu menyahut sambil menyeringai, Aku akan memanggilmu dengan kakek saja boleh. Sesaat Pak Kiong Leong melupakan kesedihannya karena senang melihat sikap Wan Lui itu. Ditepuknya punda anak itu sambil tersenyum, Bagus, anak yang berani. Apa cita-cita muklak? Menjadi jenderal seperti kakek, untuk menggempur musuh yang berani mengacau negeri kita. Pak Kiong Leong tertawa semakin lebar, ditariknya tangan Wan Lui. Hebat, itu baru anak laki-laki. Mari kakek ajarkan sesuatu kepadamu. Apa, kakek? Lemu silat. Masa seorang calon jenderal tidak bisa bermain silat? Wan Lui melonjak kegirangan, tapi tak lupa memohon izin kedua orang tuanya, tidak dengan kata-kata tetapi cukup dengan sorot matanya, barulah Wan Lui berlari-lari mengikuti Pak Kiong Leong ke belakang rumah. Kurang dari sehari Pak Kiong Leong mengenal Wan Lui, dia sudah menyayangi anak itu seperti terhadap cucunya sendiri. Sinar mati anak itu menyeratkan keberanian, kecerdasan dan kejujuran, bentuk tubuhnya agak besar dan tegap mendahului umurnya, agaknya karena biasa membantu kedua orang tuanya bekerja keras. Gerak-geriknya membayang tenaga hidup yang berlebihan tersimpan di tubuhnya, dan Pak Kiong Leong ingin mengajarkan bagaimana menggunakan tenaga itu. Beberapa hari Pak Kiong Leong merasa betah tinggal di tengah keluarga pemburu yang menyenangkan itu. Sebenarnya Pak Kiong Leong sengaja tinggal di situ agak lama agar dapat mengamati suasana garis depan. Sekaligus ingin Mi Iihat bagaimana Kereni Keng Giau hendak menghadapi pasukan Jepang yang kuat dan terampil itu. Kadang-kadang Pak Kiong Leong bersama Wan Hang mengunjungi desa terdekat untuk mencari kabar-kabar peperangan. Banyak desa sudah kosong karena ditinggal mengungsi oleh penghuninya, tetapi desa di kaki gunung itu masih berpenghuni, dan sebuah titik lalu lintas yang cukup ramai sehingga bermacam-macam berita dapat didengar dari orang lewat. Orang-orang yang masih bertahan tinggal di desa itu umumnya adalah orang-orang yang demikian miskin sehingga merasa tak ada gunanya lari, toh tidak ada yang cukup berharga milik mereka untuk dirampok. Pak Kiong Leong yang sudah berpengalaman bermain di atas panggung kekuasaan, sadar bahwa kelambatan datangnya pasukan Ni Keng Giau itu disengaja, supaya ia dan pasukannya hancur lebih dulu di hadapan pasukan Jepang. Ni Keng Giau pun tentu bertindak demikian pasti bukan karena kehendak sendiri. Pak Kiong Leong sadar, dirinya di hadapan Matuk Kaisar Yong Cheng adalah duri dalam daging yang harus dilenyapkan. Hal lain yang membuat Pak Kiong Leong betah di gubuk Wan Hang itu adalah si bocah Wan Lui. Mungkin karena terdorong kerinduan seorang kakek kepada cucu-cucunya yang jauh, rasa sayangnya dilimpahkan kepada Wan Lui. Dalam waktu yang terhitung singkat, ia mencoba mengisi Wan Lui dengan dasar-dasar Tian Leong Kun Huat, emu pukulan naga langit. Baru dasar-dasarnya dan belum jurus-jurusnya. Baru untuk kuda-kuda, pukulan dan tendangan dasar, Kero bernapas mengerahkan tenaga, Kero melangkah yang sebenarnya tidak gampang. Tapi Wan Lui tidak mengecewakannya. Seandainya Pak Kiong Leong bukan seorang general yang senantiasa diburu urusan penting, ingin rasanya tinggal lebih lama di tempat tenang itu. Wan Lui telah mengikat hatinya, ia ingin menurunkan seluruh ilmunya kepada anak itu, tapi waktunya terlalu sempit. Kemudian Pak Kiong Leong menemukan akal untuk menurunkan ilmu tanpa harus tinggal lama di tempat itulah beli buku kosong, tinta dan pena di desa terdekat. Setiap malam, kalau keluarga Wan Hang sudah dipeluk mimpi, Pak Kiong Leong masih berjaga di ruangan depan dan ditemani pelita yang berkelap-kelip di meja kasar kayu cemara. Huruf demi huruf digoreskannya kelembaran imbaran buku kosong itu, kadang-kadang diingkapinya dengan gambar-gambar sederhana karena Pak Kiong Leong bukan ahli melukis, namun cukup jelas di buku kosong itu yang dituliskannya bukan saja Tian Leong Kun Hoat, tapi juga Tian Leong Kiam Hoat, dan bahkan ilmu tertingginya, HWL Leong Sin Kang, meskipun disertai pesan tegas bahwa HWL Leong Sin Kang baru boleh dipelajari setelah usia 16 tahun, tidak boleh kurang dari itu. Juga setelah ilmu pukulan, ilmu pedang dan ilmu pernafasannya cukup kokoh terpuk-puk. Lembar-lembar kosong yang tersisa ditulisinya dengan pengetahuan pelengkap. Seperti tata pemerintahan, Keremi ngatur pasukan di medan perang yang dibumbui dengan pengalaman Pak Kiong Leong sendiri, dan budi pekerti yang luhur. Pak Kiong Leong mengharap Wan Lui akan melalap buku itu dalam waktu tidak lebih dari 10 tahun mengingat kecerdasannya lah berharap pula 10 tahun mendatang akan lahir seorang tokoh tangguh yang berguna bagi kemanusiaan dan kekaisaran. Beberapa hari kemudian ketika Pak Kiong Leong tengah melatih Wan Lui di belakang rumah, Wan Hang yang baru pulang dari desa untuk menukarkan kulit-kulit binatang buruan dengan uang dan beberapa barang keperluan, langsung menemui Pak Kiong Leong dan berkata dengan berkobar-kobar, Tai Jin! Tai Jin! Sekarang mampuslah musuh-musuh kekaisaran kita. Ada apa tanya Pak Kiong Leong? Pasukan besar kita sudah tiba, dipimpin Jeng Ceralni Kenggiao. Temanku yang baru pulang dari Liao yang becerita bahwa pasukan itu demikian besarnya sehingga seperti iringan semut keluar dari liangnya. Entah berapa ratus prajurit yang dikerahkan oleh Jenderalni itu. Dalam urusan politik dalam negeri, Ni Kenggiao adalah lawan Pak Kiong Leong. Tapi menghadapi serabuan dari luar, Pak Kiong Leong mengharapkan Ni Kenggiao berhasil mengusir Jenderal Hirasaki dari dataran Liao Tong. Namun Pak Kiong Leong ragu-ragu, apakah jumlah yang besar menjamin kemenangan? Dia yakin dalam pasukan Ni Kenggiao tentu ada penembak-penembak bedil, Namun sanggupkah menghadapi prajurit-prajurit Jepang yang dalam menggunakan bedil bukan saja mengandalkan jumlah, tapi juga sudah mahir berperang gaya Eropa? Tiba-tiba Pak Kiong Leong terdurong keinginan untuk mengunjungi garis depan untuk melihat bagaimana Karenni Kenggiao menghadapi pasukan Jepang. Tapi itu berarti perpisahan dengan keluarga Wan Hang yang selama ini sudah seperti keluarganya. Ketika ia menoleh kepada Wan Lui, maka anak itu pun dengan matanya yang bulat tengah menatapnya. Bahkan anak itu berkata, kakek tentu ingin pergi? Pergilah. Kami tahu suatu hari kakek pasti akan meninggalkan kami, karena kakek adalah seorang Jenderal yang memikul tugas mulia demi kekaisaran. Pak Kiong Leong memegang kepala anak itu dan berkata, anak baik, kakek yakin kau tidak akan menangis. Betul tidak? Wan Lui menggelengkan kepalanya keras-keras. Seorang calon Jenderal gagah perkasa seperti kakek, tidak patut mencucurkan air mata, biarpun mulutnya bilang begitu, toh mata anak itu sudah berkaca-kaca dan mulutnya mewek-mewek. Tak tertahan lagi Pak Kiong Leong meraih kepala anak itu dan mendekapkan rat-rat kedadanya. Kemudian dia lepaskannya Samie berkata, sepeninggal kakek, berlatihlah terus, Jenderal kecikku. Kekaisaran ini menunggu Dharma baktimu. Oh, ya, ada hadiah untukmu. Pak Kiong Leong masuk ke gubuk diikuti Wan Hang dan Wan Lui. Dari bawah alas pemberingannya, Pak Kiong Leong mengambil buku hasil tulisannya selama beberapa malam ini. Diserahkannya kepada Wan Lui sambil berkata, pelajari isi buku ini, Alui. Kepergian kakek tidak berarti pelajaranmu terhenti. Kau bisa membaca, bukan? Wan Lui kembali mengusap matanya, lalu menerima buku itu. Kakek, pemberian ini bukan berarti kita tak akan bertemu lagi, bukankah begitu? Tentu. Bukankah kau cucuku dan sekaligus pewaris ilmuku? Malam itu, di gubuk sederhana itu berlangsung perjamuan perpisahan yang sederhana namun hangat. Hidangan subuhan lem si tentu saja jauh kalah dari hidangan rumah makan. Rumah makan di Pak Hia, tapi kehangatan dan keakraban itu juga tak akan didapati di rumah makan terbaik sekalipun di Pak Hia. Pak Kiong Leong dengan lahap menghabiskan apa saja yang diseguhkan kepadanya, membuat lem si sebagai juru masak merasa bangga juga. Sehabis makan. Mereka bercakap-cakap sampai jauh malam, dan kemudian menuju tempat tidur masing-masing. Pak Kiong Leong yang tidur di bagian depan gubuk, ketika malam larut tiba-tiba merasa tubuhnya dirabah seseorang. Sambil tetap berpura-pura tidur, ia melirikan matanya tanpa kentara. Ternyata Wan Lui si bocah dengan gerakan hati-hati menyelimutkan sehelai selimut ke tubuh Pak Kiong Leong, lalu dengan langkah berjingkat-jingkat karena mengira Pak Kiong Leong masih tidur, anak itu kembai-i ke pembaringannya sendiri di ruangan belakang. Pak Kiong Leong tersenyum sendiri. Berpuluh-puluh tahun yang silam, dalam sebuah gubuk yang sama sederhananya di lareng gunung Tiam Jongsan di Provinsi Hunlem, dia juga meresapi kehangatan antar manusia macam itu. Di sana ia menemukan satu bibi dan satu saudara, sedang di sini ia dapatkan dua keponakan dan satu cucu yang begitu baik. Kenapa hanya digubuk-gubuk? Riyot ini baru bisa ditemukan kemanusiaan asli? Kenapa tidak di istana-istana yang gemerlapan milik para pemimpin yang konon lebih terdidik dan beradab? Di tempat-tempat indah itu ternyata cuma ada kebusukan, kedengkian dan saling menyikut antara keluarga dan kalau diperlukan maka membunuh pun menjadi halal. Apa ini watak umum manusia? Sesama hanya dibutuhkan dalam kesulitan, tapi setelah dipuncak kejayaan maka orang lain pun dianggap saingan yang mesti didepak. Apakah harta dan kedudukan menjadi dewa yang lebih dipentingkan dari sesama? Fajar menyingsing dan perpisahan tak terhindari. Sebelum melangkah pergi, Pak Kiong Leong berkata kepada Wan Lui, Alui, kalau kelakau bepergian dan bertemu dengan anak laki-laki kembar yang kira-kira lebih muda dua tahun daripadamu, bernama Tong San Hang dan Tong Hai Long, kau boleh anggap mereka sebagai saudara-saudaramu. Tong San Hang dan Tong Hai Long Betul, mereka adalah cucu-cucu kakek, sedangkau pun kuanggap cucuku juga, nah, bukankah kalian bertiga jadi saudara kata Pak Kiong Leong? Kedua saudaramu itu, sesuai dengan namanya masing-masing, yang satu San Hang, Puncak Gunung, dan satunya Hai Long, Gelombang Samudera, ternyata sifat mereka pun cocok dengan namanya. San Hang seorang anak yang tenang, diam, keras dan mirip puncak gunung betul-betul. Sedang saudara kembarnya adalah seorang anak yang senantiasa usil dan gemar bergerak, seperti ombak samudera. Menyenangkan sekali punya saudara-saudara semacam mereka, kakek, dan kak sendiri bernama Lui, Guntur. Kemudian dengan saling melambaikan tangan kedua pihak pun berpisah. Pak Kiong Leong tidak mengenakan seragam panglimanya, melainkan berpakaian seperti orang gunung, dengan caping lebar menudungi kepala dan wajahnya. Maka ia nampak seperti seorang pengungsi tua sebatang kera, bedanya. Kalau pengungsi-pengungsi lain menjauhi medan perang, pengungsi yang satu ini malah mendekatinya. Kalau jalanan ramai, Pak Kiong Leong berjalan terbungkuk-bungkuk dibantu sebatang tongkat, berperan sebagai seorang kakek yang loyong. Tapi kalau jalanan sepi, ia melangkah bagaikan kilat menyaingi larinya seekor kuda. Karena itu, sehari kemudian dia pun sudah tiba di Liao Yang, pemusatan pasukan Ni Kenggiao. Begitu masuk kota, segera dirasakannya suasana perang di mana-mana, prajurit-prajurit mancu hilir mudik memenuhi kota dengan senjata-senjata terpanggul. Penduduk sipil terlihat jarang, sebagian besar sudah mengungsi ke garis belakang di kota Jiatho atau Tianjin yang bentengnya lebih kuat. Terasa perutnya lapar, Pak Kiong Leong membelokan langkah ke dalam sebuah warung murahan di tepi jalan, yang dalamnya penuh berdesakan dengan para prajurit yang sedang menenggak arak, asap dari bagian dapur. Bergulung masuk ruangan depan sehingga metu, terasa pedas. Masuknya Pak Kiong Leong yang B, pakaian kumuh dan berjalan terbungkuk-bungkuk dibantu tongkat itu kurang menarik perhatian. Tapi setelah Pak Kiong Leong mengambil tempat duduk, si pemilik warung mendekatinya juga dan bertanya, hendak makan apa, kek? Sengaja Pak Kiong Leong menggetarkan suaranya seperti umumnya suara orang tua yang loyo, minta semangkuk bubur ayam hangat dan sepoci teh hangat pula. Pesanan si kakek pengungsi yang nampaknya sangat memelas itu pun segera diambilkan. Kemudian pemilik warung itu sendiri agaknya sedikit lega untuk bercakap-cakap singkat dengan Pak Kiong Leong. Kau dari mana, kek? Sambil perlahan-lahan mengunyah bubur ayamnya, Pak Kiong Leong menyahut, dari sebuah desa kira-kira 30 li dari sini. Aku mengungsi ke kota ini karena ia lebih aman. Wah, itu bukan jarak yang dekat untuk orang seusia kakek. Kakek sendirian. Berangkatnya bersama beberapa orang sekampung, tetapi mereka hendak terus ke Jadho, karena aku tidak kuat berjalan sejauh itu, aku pun memutuskan untuk berlindung di kota ini saja. Toh rasanya tempat ini cukup aman biarpun berdekatan dengan medan perang, karena di sini ada pasukan besar yang baru datang dari Pak Kiong Leong. Benarkah? Benar. Besok pagi, pasukan kita akan mulai menggempur musuh yang berderet-deret di tebing timur sungai Hei Leong. Mudah-mudahan pasukan kita menang, sehingga para pengungsi bisa kembali ke sawah ladang mereka kembali dan bekerja seperti biasanya. Ya, mudah-mudahan, kek, biarpun kabarnya pasukan musuh pun amat kuat si pemilik warung itu hampir saja mengoceh panjang lebar, namun tiba-tiba berkata, Eh, sebentar ya, kek, ada tamu yang harus kulayani. Beberapa perwira berjalan masuk ke warung itu. Prajurit-prajurit rendahan yang lebih dulu sudah ada di dalam warung segera bangkit memberi hormat dan menyapa dengan beberapa patah kata basa-basi. Pertempuran belum benar-benar berlangsung, namun lagak para perwira itu sudah seperti pahlawan-pahlawan besar yang berhak mendapat pelayanan sebaik-baiknya. Sebelah kaki dinaikan ke atas bangku, lalu berteriak-teriak minta makanan dan minuman. Lalu mereka bercakap-cakap dan tertawa-tawa sesama mereka sehingga seluruh warung hanya kedengaran suara mereka. Pak Kiong Leong menundukkan kepala dalam-dalam sehingga wajahnya yang cukup terkenal di Pak Hia itu tak gampang diperhatikan, sementara kedua kupingnya justru dibuka lebar-lebar untuk menangkap percakapan perwira-perwira itu. Kesombongan Hwi Leong kun sekarang sudah runtuh kata seorang perwira berjenggot pendek aku seperti iju. Di Pak Hia lagak. Mereka seolah tidak ada tandingannya, tetapi di medan perang ini, huh, ternyata mereka seperti nenek-nenek pikun yang tak berverguna sedikitpun. Benar dulu di Pak Hia mereka berkelakuan seperti orang-orang, gila, berkeliling-keliling kota menunggang kuda dan menembakkan bedil-bedil ke atas, melambai-lambaikan pedang dan tombak. Seandainya saat itu tidak ada perintah Jenderal Ni untuk tidak bertindak, ingin rasanya aku menghajar mereka. Sekarang mereka kena batunya, ditumpas oleh orang-orang Jepang dan menjadi makanan ikan di dasar sungai He Leong. Sedang Panglima yang mereka bangga-banggakan, Pak Kiong Leong, kabarnya lari terbirit-birit dari medan perang seperti anjing kena gebuk. Hahaha. Demikianlah mereka bercakap, tertawa, memaki-maki dan menyumpal mulut dengan makanan. Andai kata hal itu terjadi dulu ketika Pak Kiong Leong masih muda dan berdarah panas. Perwira-perwira bawah Hani Keng Giau itu tentu sudah dihajarnya semua. Tapi dalam usia mendekati 70 tahun, Pak Kiong Leong tidak gampang marahlah memanggil pemilik warung mendekat untuk menanyakan harga makanan dan minuman pesanannya, lalu membayarnya. Namun ketika ia mengeluarkan kantong uangnya, si perwira berkumis kaku kebetulan melihatnya, bahkan langsung dapat menaksir bahwa isi kantong itu cukup bernilai. Timbul pikiran jahatnya untuk merampas milik kakek pengungsi itu, tetapi ia ingin turun tangan sendiri saja tanpa mengajak teman-temannya, supaya dapat dimiliki semuanya tanpa harus membagi-bagi dengan teman-temannya. Begitu melihat Pak Kiong Leong meninggalkan warung, perwira itu pun meninggalkan warung setelah memberi suatu alasan kepada teman-temannya. Ditinggalkannya uang untuk membayar makan minumnya sendiri, lalu ia bergegas menyusul Pak Kiong Leong. Ketika melihat buruannya melangkah tertatih-tatih masuk sebuah lorong yang sepi, si perwira berwok bersorak dalam hati. Sambil satu mengecusok-gosok tinjunya ia berpikir, bagus, aku akan mendapat tambahan isi untuk kantong uangku. Lalu kakek itu harus ku mampuskan agar tidak melaporkannya kepada atasanku. Demi mendapat uang beberapa tel, ia takkan segan-segan menyelesaikan nyawa seorang yang seharusnya patut disegani. Ini tidak mengherankan, sebab perwira itu bukan lain adalah hotian ek yang berjulukan Tiat Yohui Hau, macan terbang bertombak besi, si bekas penjahat yang dulu hampir digantung di kota Taitong dan kemudian diselamatkan oleh Nikeng Giau. Kini, biarpun ia berpakaian prajurit, mentalnya tetap mental bandit yang suka merugikan orang lain. Dalam memperkuat barisan menghadapi pangeran inti, Kaisar Yong Cheng tak segan-segan menambah tenaga dari manapun asalnya. Para pendekar sejati boleh, bandit juga tidak jadi soal, ksatria dan bajangan bercampur aduk dalam satu barisan. Setelah cukup jauh dari jalanan, ramai, hotian ek mempercepat langkahnya untuk menghadang si kakek pengungsi dan membentak, orang tua, cepat serahkan kantong uangmu. Kau takkan membutuhkan uang di lubang kubur. Pak Kiong Leong mempertahankan peranannya sebagai seorang tua yang lemah. Dengan tubuh menggigli ia berkata, Chuan Perwira, bukankah tugas Chuan justru melindungi orang-orang lemah seperti aku ini? Bukan malah merampas dan tutup mulutmu. Cepat serahkan uangmu, atau aku harus mematah-matahkan tulang karatanmu hotian ek melangkah maju sambil menggoyang-goyangkan tinjunya di depan hidung Pak Kiong Leong. Pak Kiong Leong mundur-mundur ketakutan sambil berkata, jangan, jangan. Kalau Chuan merampas uangku, aku akan melapor kepada General Ni. Orang tua, cepat serahkan kantong uangmu. Kau takkan membutuhkan uang di lubang kubur. Memang hotian ek paling takut kalau dilaporkan Ni Kenggiao yang menerapkan tata tertip pamat keras itu. Kalau benar laporan kelakukannya sampai ke Kuping Ni Kenggiao, rasanya batok kepalanya susah dipertahankan lagi. Karena itu semakin tebalah niatnya untuk membunuh si kakek pengungsi itu sekalian. Kau takkan dapat melapor kepada General Ni, kakek malang, tapi laporkan saja kepada Giam Leong, Raja Akhirat. Lalu tinjunya meluncur dengan segenap tenaga ke dada si kakek pengungsi dengan keyakinan sekali pukul saja korbannya akan terkapar mampus dengan tulang-tulang berantakan. Detik itulah si kakek pengungsi menegakkan tubuhnya, ternyata tubuhnya tegap kekar dan bukannya bongkok lagi. Dengan gerakan amat santai, tinju hotian ek telah masuk ke telapak tangannya dan terjepit di antara jari-jari tangannya. Penaga yang dikerahkan hotian ek sia-sia belaka. Membuat si bekas bandit itu kabur semangatnya. Dengan tangan yang sebelah lagi, Pak Kiong Leong melepas capinya dan berkata dingin, Anjing penggigit rakyat, coba lihat siapa aku. Pak Kiong Goan SWE Hotian Ek tergagap-gagap ketakutan. Aku tidak tahu kalau-kalau, yang kuikuti adalah Goan SWE. Ampun-ampun. Pak Kiong Leong benar-benar gemas terhadap tingkah hotian ek yang sewenang-wenang terhadap rakyat yang tengah ditimpa kemalangan. Tenaganya dikerahkan ke jari-jarinya sampai timbul suara gemeretak berbarengan dengan satu olongan kesakitan hotian ek yang tulang pergelangan tangannya termas hancur. Si perwira bekas bandit itu mukanya memucat dan dahinya basah kuyuk dengan keringat dingin karena menahan sakit. Ampun, ampun. Goan SWE. Belakangan itu memang Pak Kiong Leong berubah menjadi orang yang gampang marah karena peristiwa-peristiwa pahit yang dialaminya berturut-turut, sejak inceng naik tahta sampai tertumpasnya pasukannya di tepi sungai Hek Leong. Rintihan hotian ek tak digubrisnya. Pergelangan tangannya yang lain serta dua pundaknya pun diremas hancur, sehingga selanjutnya hotian tidak bisa bersilat lagi, paling-paling melakukannya sebagai gerak badan ringan tanpa tenaga. Berarti kedudukannya pun yang empuk sebagai bawahani kenggiau ikut lenyap pula, mana mungkin seorang yang tak mampu bertempur lagi dipertahankan kedudukannya sebagai perwira? Mengingat masa depannya yang hancur, hotian ek bukan saja takut dan sakit, tapi juga sedih. Air matanya sampai bercucuran ketika ia berkata, Goan SWE, kejam benar kau terhadapku. Pernah bersalah apa aku terhadapmu. Sahut Pak Kiong Leong dingin, dan pernah bersalah apa kepadamu orang-orang lemah yang kau rampas hartanya, bahkan riawatnya. Aku cukup murah hati tidak mencabut. Nyawamu, hanya menghobiskan modalmu untuk bertindak sewenani-wenang. Lalu Pak Kiong Leong melangkah meninggalkan hotian ek yang merintih-rintih dan akhirnya pingsan karena tak tahan lagi rasa sakit di tulang-tulangnya yang remuk. Ketika ia diketemukan oleh teman-temannya dan digotong ke markas, dia pun kemudian bercerita sambil menangis, katanya telah bertemu dengan Pak Kiong Leong yang langsung menyiksanya, padahal ia tidak tahu apa salahnya. Mendengar laporan bahwa Pak Kiong Leong muncul di dalam kota, Ni Kang Giau segera mengerahkan pasukannya untuk menggeledah seluruh kota. Dengan alasan bahwa Pak Kiong Leong adalah pemimpin yang tidak bertanggung jawab karena meninggalkan pasukannya di medan perang, maka Ni Kang Giau memerintahkan regu-regu pencari agar begitu bertemu langsung dibereskan saja. Regu-regu pencari dilengkapi bedil-bedil pula, sebab semuanya maklum betapa lihai ilmu silat jenderal tua itu. Sehari suntuk pencarian digiatkan dan hanya menghasilkan kekecewaan belaka, sehingga Ni Kang Giau menganggap Pak Kiong Leong mungkin sudah lari ke luar kota, maka pencarian pun dihentikan. Kini Ni Kang Giau lebih memusatkan pikirannya untuk menghadapi pertempuran yang bakal berlangsung menghadapi tentara Jepang. Sebenarnya Pak Kiong Leong masih dalam kota Liao yang hanya beristirahat di sebuah puncak pagoda bertingkai delapan. Tentu saja anak buah Ni Kang Giau tak memperhitungkan tempat itu. Bahkan seandainya mereka mengetahuinya juga, barangkali tak bisa berbuat apa-apa, sebab sulit mencapai tempat itu. Andai kata di bedil atau dipanah dari bawah, maka pinggiran atap pagoda yang melengkung ke atas itu akan menjadi perlindungan yang baik bagi Pak Kiong Leong. Bisa juga dengan kera membakar pagoda supaya Pak Kiong Leong turun, tapi pagoda itu dibangun oleh mendiang Kaisar Santi, kakek dari Kaisar Yong Ceng Yang. Bertahta, sehingga siapapun takkan berani membakarnya. Ketika pencarian dihentikan, Pak Kiong Leong merasa lega bercampur sedih? Inikah yang diterimanya sebagai balas jasa pengabdiannya terhadap Kekaisaran selama berpuluh-puluh tahun? Pengabdiannya memang tanpa mengharap balas jasa, tetapi perlakukan Kaisar Yong Ceng terhadapnya sungguh keterlaluan. Kaisar itu takkan tidur nyenyak sebelum ia mampus, Ni Kang Giau juga takkan berani bertindak demikian kalau tidak diperintah oleh Yong Ceng. In Ceng bocah keparat, kutuk Pak Kiong Leong dalam hati. Aku yakin kaulah pembunuh ayahandamu sendiri. Kalau terhadap ayahnya saja berani bertindak sekeji itu, apalagi hanya terhadap aku yang hanya paman jauhnya ini, atau terhadap pangeran Inti sebagai saudaranya. Dengan ilmunya yang liai, tidak sulit bagi Pak Kiong Leong kalau malam itu ia datangi markas Ni Kang Giau dan mengambil penyawa. Jenderal muda itu, sehingga Kaisar Yong Ceng akan kehilangan salah satu penopang kekuasaannya tapi Pak Kiong Leong masih memikirkan kepentingan negerinya. Kalau Ni Kang Giau mati, pasukan besar itu kocar kacir tanpa pimpinan, dengan gampang akan digasak habis oleh pasukannya Jenderal Hirasaki. Keesokan harinya, dari puncak pagoda Pak Kiong Leong melihat sebuah pasukan yang ditaksirnya berjumlah kira-kira tiga laksa, berbaris meninggalkan kota Liaoyang. Di bawah kibaran bendera Kekaisaran yang bergambar naga, pasukan ini berderap gagah ke medan perang. Tampak pula regu yang memanggul bedil, serta belasan meriam yang ditarik sepasang kuda. Pemimpin pasukan adalah Lukong HWE, seorang berpangkat Chong Peng, Brigadir Jenderal, yang sudah dikenal Pak Kiong Leong di Pak Hia. Konon dialah pembantu Ni Kang Giau yang terbaik. Dan kali ini ia diutus memimpin serangan pertama untuk menjajagi kekuatan musuh. Melihat Lukong HWE berkuda di depan pasukan dengan sikap pengah sambil mengempit tombaknya, Pak Kiong Leong diam-diam berpikir, anak ingusan ini agaknya terlalu meremahkan musuh. Tapi biarlah kalah atau menang dia akan mendapat pengalaman berharga. Demi bendera Ngo Jiao Kim Leong Ki, bendera naga bersisik emas berkuku lima, bendera Kekaisaran Manchu, yang dikawalnya, aku harapkan dia menang. Sementara itu, Ni Kang Giau dan sebagian besar pasukan tetap berada di Leong yang sambil mengadakan latihan-latihan untuk menjaga kesegaran tubuh dan semangat para prajurit. Pak Kiong Leong sendiri dengan amat hati-hati berkeliaran di kota untuk mendengar-dengar berita, sambil berusaha jangan sampai kepergok orang-orang Ni Kang Giau. Mengenang keadaannya sendiri, Pak Kiong Leong menyeringai kecut sendirian menindak tanduku sekarang tak ubahnya seorang bandit dengan dosa tak berampun, takut bertemu siapa saja. Dua hari kemudian, Lukong HWE dan pasukannya kembali. Berangkatnya gagah perkasa, pulangnya lesu. Perginya semua prajurit melangkah tegap memanggul senjata, kembalinya tidak semua prajurit bisa berjalan dengan betul. Ada yang dinaikkan usungan, dipapah teman-temannya, atau berjalan sempoyongan. Singkatnya, pasukan itu nampaknya pulang sebagai pecundang. Pasukan babak belur itu masuk kota setelah hari gelap, mungkin disengaja, supaya rakyat Liao yang maupun sesama prajurit, agar keadaan yang mengenaskan itu tidak tampak terlalu jelas. Setelah seluruh pasukan diistirahatkan di pinggir-pinggir jalan, Lukong HWE sendiri menghadapi Keng Giau di gedung markas untuk melaporkan dan terima damperatan. Pak Kiong Leong tiba-tiba timbul keinginannya untuk mencuri dengar bagaimana Lukong HWE melaporkan hasil pertempurannya. Dengan ilmu meringankan tubuhnya yang amat tinggi, hanya sedikit kesulitan yang dijumpai Pak Kiong Leong untuk mencapai genteng markas Ni Keng Giau, tepat di atas ruang komando, lalu dengan hati-hati digesernya selembar genteng untuk mengintai ke dalam. Yang berada di ruangan di bawah itu biarpun rata-rata adalah jagoan-jagoan siasat perang, namun dalam kepandaian silat hanyalah biasa-biasa saja. Maka mereka pun tidak sadar kalau Pak Kiong Leong ada di atas kepala mereka dan menguping semua pembicaraan. Ni Keng Giau duduk di belakang meja besar yang di atasnya penuh bendera-bendera kecil komando, rencana-rencana perintah, cap kekuasaan, pedang emas anugerah kaisar Yong Cheng, serta selembar peta medan pertempuran yang tergelar hampir memenuhi seluruh meja. Wajahnya nampak gusar sekali. Tiba-tiba ia memukul meja dan berkata dengan keras, bagaimana kau bisa berbuat setolol itu? Padahal kau mengaku sudah. Memahami semua isi kitab militer Sanchu bukan? Di atas genteng Pak Kiong Leong tersenyum geli. Apa dipikirnya memahami kitab Sanchu adalah jaminan pasti menang. Kitab itu pun sudah berabad-abad diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang dan dipahami pula oleh jenderal-jenderal Jepang. Lukong HWE berlutut di depan meja besar, tanpa berangi mengangkat kepalanya, namun menjawab, aku memang gegabah, Goan SWE. Dengan menghitung jumlah tanda di pihak musuh, aku menaksir kekuatan mereka jauh lebih kecihi dairi pasukanku. Lalu aku pecah pasukanku menjadi tiga untuk menggempur dari tiga jurusan, tetapi, tetapi mereka bertempur dengan licik. Mereka menembakkan meriam ke arah lapisan S di permukaan sungai Hei Leong singgah retak dan banyak prajuritku hanyip dalam arus sungai Hei Leong. Di atas genteng, timbul rasa simpati Pak Kiong Leong. Lukong HWE ternyata mengalami nasib sama dengan nasibnya. Tetapi nih kenggiau tidak mau mendengar penjelasan itu. Teriaknya, pengawal. Penggal kepalanya. Orang-orang yang sudah terbiasa di bawah perintah nih kenggiau, tidak kaget mendengar keputusan itu. Hukuman mati memang diobral murah oleh nih kenggiau demi memenuhi ambisinya akan sebuah pasukan kuat yang berdisipin tinggi. Tetapi Pak Kiong Leong yang menyaksikan semuanya itu diam-diam tidak setuju. Pak Kiong dengan care pendekatan kekeluargaan terhadap pasukannya, toh berhasil membentuk pasukan yang setangguh Wiliong Kun, karena kehangatannya justru lebih mengikat jiwa prajurit-prajuritnya daripada sederetan peraturan yang angker dan kaku. Dua orang penjaga segera masuk dan menyeret lukong HWE keluar. Wajah perwira muda itu memucat, namun ia tidak berteriak minta ampun, sebab tahu pasti bahwa permohonannya takkan digubris. Saat itulah Pak Kiong Leong menginjak patah kerangka atap dan meiuncur ke dalam ruangan sambil berseru, tahan. Kemunculan Pak Kiong Leong dengan karyen luar biasa itu mengejutkan perwira-perwira di ruangan itu. Karena Pak Kiong Leong secara resmi diumumkan sebagai buronan negara, maka kemunculannya disambut dengan gemerincing senjata-senjata yang dihunus dari sarungnya. Tapi di tengah-tengah suasana permusuhan itu Pak Kiong Leong tenang-tenang saja lamalah mengangguk hormat kepada Ni Kenggiau sambil berkata, Selamat malam, Jenderal Agung Ni, aku datang dengan maksud baik. Tanda petik. Hem, setelah mencacatkan seumur bidup salah seorang perwira bawahanku, kau masih mengaku punya itikat baik dengus Ni Kenggiau. Ni Toa Goan SWE, ku dengar kau adalah seorang pemimpin yang menerapkan disiplin militer dengan keras. Betul Ni Kenggiau tersenyum congkak dan menyaut. Saat itulah Pak Kiong Leong menginjak patah kerangka atap dan meluncur ke dalam. Ruangan sambil berseru, Tahan. Bagus kalau kau sudah tahu. Biarpun kau adayah saudara sepupu mendiang baginda Hong Hai, tapi dalam pasukan ini kau adayah bawahanku tidak luput dari penerapan disiplin, sebab akulah yang diangkat sebagai panglima tertinggi. Aku akan menghukumu, sebab ku dengar laporan kau meninggalkan medan perang dengan care pengecut, itu contoh buruk untuk prajurit-prajurit lainnya. Alangkah panasnya hati Pak Kiong Leong menyaksikan lagak Ni Kenggiau itu, namun ia menahan kemarahannya lah datang bukan untuk bertengkar, melainkan untuk memberi sebuah pendapat yang akan berguna bagi pasukan kekaisaran dalam menghadapi kaum penyerbu. Sahut Pak Kiong Leong, Toa Goan S.W.E., perwiramu yang ku cacatkan itu adalah seorang yang mengandalkan seragamnya untuk menindas rakyat lah hendak merampas suang dan nyawaku, karena aku dikiranya seorang kakek pengungsi yang tak berberdaya. Kau percaya omonganku atau tidak, terserah kepadamu. Tapi kedatanganku bukan hendak bicara tentang perwiramu itu, melainkan tentang kalah menangnya tentara kita dalam perang ini. Hem, kanolau pikir sekarang ini apa kedudukan dan pangkatmu sehingga masih berani mengurus sil ketentaraan kita. Nigoan S.W.E., Anda kata aku sudah dipecat dan dilucuti semua pangkatku, sebagai rakyat dari kekaisaran agung ini aku tetap merasa berkepentingan dengan kaya menangnya negeriku. Bolehkah aku mengeluarkan kenspatku? Jawaban Pak Kiong Leong itu menimbulkan rasa hormat dalam hati sebagian perwira-perwira bawahani Itu jawaban seorang yang setia dalam pengabdiannya kepada negara. Tidak peduli sebagai jeneral atau sebagai rakyat biasa, kesetiaannya rak berubah, bahkan sekalipun dimusuhi oleh kaisar yang berkuasa. Baik, aku meluangkan waktu untuk mendengarkanmu, kata Nigoan S.W.E. kemudian. Lalu ia duduk di kursi kebesarannya dengan sikap agungnya, sedangkan Pak Kiong. Leong dibiarkan tetap berdiri meskipun banyak kursi masih kosong. Goan S.W.E., Pak Kiong Leong mulai dengan usulnya. Pasukan musuh itu mempunyai kera bertempur baru yang hebat. Dengan bedil mereka yang cuma ratusan pucuk, bisa memukul mundur pasukan kita yang mempunyai bedil lebih banyak. Lalu para jurid tua itu pun menceritakan pengalamannya, disertai hasil pikirannya sendiri dalam menghadapi kera bertempur musuh. Biarpun wajah Ni Keng Giau tetap acuh mendengar urayan Pak Kiong Leong, namun dalam hatinya ia kagum mendengarnya. Kehancuran Pak Kiong Leong bukan karena ketololannya, tapi karena dihianati oleh Ki Penglem, perwira bawahannya sendiri yang telah termakan bujukan Ni Keng Giau untuk berbuat demikian. Tidak seorang pun di ruangan itu yang meragukan kepandayan Pak Kiong Leong dalam bersiasat di medan perang. Ketulusan yang bersedia menyumbangkan pikiran untuk Ni Keng Giau itu juga membuat banyak perwira berpendapat dalam hati bahwa Pak Kiong Leong bukan seorang yang pantas diuber-uber seperti maling jemuran saja. Kalau orang lain, barangkali akan dibiarkannya Ni Keng Giau kena batunya menghadapi pasukan Jepang yang amat terlatih dalam perang gaya Eropa itu, bahkan dikombinasikan dengan kera kuno Jepang sendiri. Sebaliknya dalam hati Ni Keng Giau malah timbul pikiran jahat. Kelihayan Pak Kiong Leong dikaguminya, tapi juga menimbulkan rasa cemasnya, sebab Pak Kiong Leong sampai saat itu tetap setia mendukung Pangeran Inti. Karena itu, Ni Keng Giau bermaksud melenyapkan Pak Kiong Leong saat itu juga, mumpung sedang sendirian dan tidak bersenjata, sedang ia sendiri akan mengerahkan seluruh pengawalnya. Tidak peduli berapapun pengawalnya yang bakal mampus, asal Pak Kiong Leong juga mampus, ia akan mendapat pujian dari Kaisar Yong Cheng. Maka begitu Pak Kiong selesai dengan urayannya, Ni Keng Giau berkata, bagus juga siasatmu. Mengingat jasamu kali ini dalam menyumbangkan pikiran, kelak di hadapan Kaisar aku akan memohonkan keringanan hukumanmu. Sekarang menyerahlah. Pak Kiong Leong tidak kaget sedikit pun mendengar ucapan itu, yang kaget malah perwira-perwira bawah Ni Keng Giau sendiri. Tadinya perwira-perwira itu mengira Ni Keng Giau akan mengizinkan Pak Kiong Leong bergabung kembali ke dalam pasukan, dan berarti menambah kuatnya pasukan itu, ternyata tidak. Pak Kiong Leong sendiri sadar, sekali mengulurkan tangan untuk diborgol, sama saja menyerahkan nyawanya juga. Di hadapan Kaisar Yong Cheng, tak peduli dosanya terbukti atau tidak, ia akan tetap dibinasakan. Karena itu, ia menjawab sambil tertawa, terima kasih atas kesediaan Goan SWM memohonkan keringanan hukuman. Tetapi aku, punya kaki sendiri, biarlah berjalan sendiri ke Pak Hia. Dengan meta menyalani Keng Giau mengangkat pedang emas di mejanya sambil menggertak, Pak Kiong Leong, lihatlah apa yang di tanganku ini. Tentu saja aku kenal Leong Hopo Kiam, dan apa artinya bagiku? Artinya, kau diberi kekuasaan tertinggi untuk memimpin tentara. Kau sudah tahu, tapi belum juga berlutut di hadapan lambang kekuasaanku ini. Tapi Pak Kiong Leong malah tertawa dingin sambil memutar tubuh membelakangi pedang kekuasaan itu. Katanya, aku akan tunduk kepada Kaisar yang mendapat kekuasaannya dengan kerusah dan bersih. Si bocah Incheng itu belum dapat membuktikan dirinya bersih, maka aku tidak tunduk kepadanya. Sungguh hebat perubahan wajah Ni Keng Giau mendengar Pak Kiong Leong menyebut Kaisar Yong Ceng hanya dengan sebuatan si bocah Incheng, lah juga kaget, apakah Pak Kiong? Leong tahu tentang kecurangan mengubah isi surat wasiat Kaisar Hong Hai yang amat rahasia itu? Kalau benar, cukup dengan lidahnya saja dia bisa membuat tahta mengalami gempa bumi. Kau sudah memberontak terang-terangan teriak Ni Keng Giau kemudian lalu diperintahkannya perwira-perwira dan pengawai-pengawalnya tangkap hidup atau mati pemberontak ini. Betapapun segan para perwira terhadap Pak Kiong Leong mereka menjalankan perintah itu. Beberapa perwira ada juga yang memang sengaja hendak cari muka di depani Keng Giau, orang-orang macam inilah yang menyerang Pak Kiong Leong dengan bersungguh-sungguh. Namun Pak Kiong Leong telah melompat ke atas secepat kilat dan lolos lewat lubang atap yang dibuatnya dengan meninjakan kakinya tadi. Gerakannya begitu cepat sehingga orang-orang yang hendak menangkapnya hanyalah menubruk angin. Di atas genteng Pak Kiong Leong masih sempat mengumandangkan suaranya, Ni Keng Giau, jangan kau kira tidak ada yang mencurigai komplotan busuk yang sekarang mengangkangi tahta. Hati-hatilah, akan tiba saatnya yang berhak bertahta mengambil haknya dan menjungkir balikan yang sekarang bertahta. Di bawah genteng, sepasukan kecil anak buah Ni Keng Giau mulai menempak dan memanah tapi peluru dan panah hanya merobek-robek tempat kosong, sebab Pak Kiong Leong seperti seekor burung besar saja sudah meninggalkan tempat itu. Malam itu juga, dengan hati yang getir Pak Kiong Leong meninggalkan kota Liao Yang. Bagaimanapun juga, ia tetap manusia biasa, bukan seorang dewa mahasuci yang bebas dari kemarahan dan kekecewaan. Pada saat kakek-kakek lain yang seusianya sudah mulai minyongsong hari tua yang tenteram, dirinya justru sedang diburu-buru nyawanya seperti penjahat tak berampun. Lah ingat sahabatnya, putrinya, menantunya dan dua cucunya yang hidup tenteram di pegunungan Tiau Im Hang lah merasa iri dan ingin bergabung dengan mereka. Tetapi kesetiaannya kepada kekaisaran masih menjadi panggilan jiwanya, ia masih ada tugas untuk menyelamatkan tahta dari orang yang tidak berhak. Ketenteraman hari tua agaknya belum ditakdirkan menjadi bagiannya. Di luar kota Liao Yang yang dataran dan pepohonannya terselimuti salju itu Pak Kiong Leong berjalan perlahan-lahan, angin malam yang tajam mengiris sama sekali tak dirasakan oleh tubuhnya yang berkasa. Andai kata di dunia ini tidak lahir seorang bajingan cilik semacam minceng, agaknya saat ini aku sudah menjadi seorang kakek yang hidup tenteram bersama anak cucu, ia melamun. Bukan di Pak Khiya, tetapi di pegunungan Tiau Im Hang yang udaranya bersih dan pemandangannya permai. Tengah ia melangkah satu-satu, mendadak matanya yang tajam melihat jauh di depannya. Ada beberapa titik yang bergerak-gerak, dan setelah dia mati lebih tajam lagi nampaklah bahwa merekalah manusia-manusia yang tengah berjalan tergesa-sesa. Orang berjalan malam-malam di daerah peperangan, cukup menimbulkan kecurigaan Pak Kiong Leong. Orang itu tentu berkepentingan dalam perang itu, dari pihak manapun. Dan karena Pak Kiong Leong pun berkepentingan, maka tertariklah perhatiannya. Dengan mengerahkan Iimu meringankan tubuh sehingga telapak kakinya tidak membekas di salju, juga tanpa menimbulkan suara, Pak Kiong Leong mempercepat langkah memburu orang-orang itu untuk membuntutinya dari jarak tertentu. Ternyata mereka adalah serombongan orang dengan gerak-gerik tangkas, semuanya menggendong pedang panjang model Jepang dan saling berbicara bahasa Jepang pula. Hanya seorang yang tidak bersenjata pedang, melainkan tongkat panjang, yaitu seorang Jepang tua berambut putih terurai, bertubuh kurus, namun matanya tajam seperti matu elang. Pak Kiong Leong diam-diam menilai bahwa orang inilah yang berilmu paling tinggi, karena itupun ia berhati-hati dalam membuntuti mereka. Sampai fajar menyingsing mereka terus berjalan, siang hari istirahat di tempat tersembunyi dan kalau malam melanjutkan perjalanan lagi. Pak Kiong Leong terus mengikuti mereka dari jarak tertentu, dan diam-diam kagum juga melihat daya tahan orang-orang itu. Untung Pak Kiong Leong sendiri juga berilmu tinggi sehingga tak pernah ketinggalan. Mungkunkah mereka kaum yang di dunia persilatan Jepang disebut ninja, pengikut-pengikut ninjitsu, teknik-teknik siluman Pak Kiong Leong bertanya-tanya dalam hati. Hari ketiga rombongan itu bergabung dengan rombongan-rombongan lain yang sejenis yang datang dari berbagai arah. Setelah berkumpul, jumlah mereka mencapai hampir 500 orang. Mereka nampak berunding sambil menuding-nuding jalan raya antara Liao, Yang dan Pak Hia yang terapit dua tebing itu. Pak Kiong Leong memperkirakan mereka sedang merencanakan sebuah penghadangan di tempat yang menguntungkan itu. Diam-diam Pak Kiong Leong membatin, inilah letedoran ni kenggiau. Bagaimana mungkin Jepang-Jepang ini bisa menyusup ke garis belakangnya sampai berjumlah demikian besar tanpa diketahuinya. Apa kerja jaringan metu-metu ni kenggiau? Hanya bermalas-malasan di warung arak sambil mengganggu rakyat seperti perwira yang pernah kuhajar dulu? Sementara itu, ratusan orang Jepang itu sudah lenyap dari penglihatan, sebab semuanya telah bertiarap-rapi di antara rumput-rumput ilalang di kedua tepi jalan. Tak lama kemudian, ketika cahaya matahari mulai hangat, dari arah kota Pak Hia muncul sebuah barisan kerajaan mancu yang mengawal berpuluh-puluh gerobak kuda. Sekali pandang saja Pak Kiong Leong tahu itulah perbekalan yang dikirim ke garis depan, dan itu pulalah yang diincar orang-orang Jepang itu. Dengan perhitungan kalau perbekalan diputuskan, Ni Keng Giau akan gampang dikalahkan. Pak Kiong Leong boleh membenci Kaisar Yong Cheng dan Ni Keng Giau, namun tidak kerula ratusan ribu para jurid mancu kalah perang karena perbekalannya disabot. Maka ia memutuskan akan turun tangan membantu pasukan mancu. Ketika tiga perempat panjang barisan pengawal perbekalan itu sudah masuk ke siat gunung, terdengar teriakan perintah berbahasa Jepang. Dua baris prajurit Jepang muncul di kiri kanan jalan, sambil berjongkok membedikan bedil-bedil mereka. Letusan maut terdengar saling susul puluhan prajurit mancu roboh, sedang sisanya menjadi kalang kabut karena tidak bersiap menghadapi seragapan itu. Pemimpin pasukan perbekalan berteriak-teriak di atas kodanya yang melonjak-lonjak karena dikagetkan bunyi bedil lindungi kereta perbekalan. bersiaga menghadap dua arah. Bedil abad 18 itu hanya dapat sekali ditembahkan, kalau hendak menembak kembali harus diisi kembali obat mesiunya dan pelurunya yang bulat seperti kelereng. Namun para penyergap itu dapat menyambung serangan demi serangan dengan kera, tertentu. Kalau baris pertama selesai menembak, mereka mundur untuk mengisi bedil, sementara baris kedua maju, menembak, mundur dan diganti baris ketiga. Baris ketiga selesai, baris pertama tadi sudah siap kembali. Begitu seterusnya, sehingga pasukan mancu menjadi repot sekali. Kerepotan bertambah ketika orang-orang Jepang juga melepaskan panah-panah berapi yang jatuh di kereta ransum dan langsung menyala. Kalau perbekalan terbakar habis, tidak ada gunanya biarpun mereka berhasil sampai di Liao Yang. Karena itulah sebagian dari mereka diperintahkan memadamkan api, meski dengan resiko kena peluru musuh. Meskipun prajurit-prajurit Mancu juga membalas menembak, memanah atau melemparkan lembing, tapi kedudukan mereka kalah menguntungkan karena di tempat terbuka tanpa perlindungan yang memadai, sehingga korban jatuh semakin banyak. Pak Kiong Leong tak bisa tinggal diamlah melompat keluar dari persembunyiannya dan berlari secepat kilat ke tebing sebelah utara. Sambi berlari, ia sempat membungkuk mengambil beberapa butir batu yang dengan kekuatan tangannya di remas remuk menjadi kerikil-kerikil keciwi. Ketika merasa jaraknya cukup dekat dengan prajurit-perajurit Jepang, ia sambitkan kerikil-kerikilnya dengan kekuatan tenaga dalamnya. Batu-batu kecil itu mendesing tak kalah hebatnya dengan peluru bedil dan melubangi punggung beberapa prajurit Jepang. Serangan dari belakang itu membuat orang-orang Jepang mendapat giliran untuk panik. Beberapa orang berteriak-teriak dengan bahasa leluhur mereka, sebagian pemegang bedil berbalik untuk mengarahkan moncong senjata mereka kepada Pak Kiong Leong. Bersamaan dengan letusan bedil-bedil musun, Pak Kiong Leong mengapung mendatar seperti burung walet sehingga peluru musuh lewat di bawahnya semua. Berbarengan tangannya kembali menaburkan kerikil-kerikilnya yang menjungkalkan lagi sejumlah lawan. Batu sambitannya bukan hanya menyusup bagian-bagian tubuh yang lunak, tetapi juga beberapa batok kepala yang keras tulangnya sehingga paniklah orang-orang Jepang itu. Begitulah, prajurit Jepang di tebing utara jadi agak kacau. Ketika Pak Kiong Leong sudah dekat, mereka pun meletakkan bedil dan busur panah mereka untuk mencabut pedanok panjang atau lembing-leming mereka gunar melawan Pak Kiong Leong. Pak Kiong Leong tidak bersenjata, tapi setiap gerak kaki atau tariannya tetap minta korban di pihak musuh. Bahkan ia kemudian berhasil direbut sebatang pedang lawan dan semakin hebatlah amukannya, seperti harimau tumbuh sayapnya. Kekacauan pasukan Jepang di tebing utara itu membuat pasukan Manchu agak berkesempatan menyusun diri memperhebat perlawanan. Mereka kini cuma menghadapi serangan dari tebing selatan, sedang tebing utara mereka serbu untuk memaksa pertempuran jarak dekatan Pak Bedil. Maka di tebing utara berkobarlah pertempuran yang sengit. Sementara Pak Kiong Leong yang tengah mengamuk itu tiba-tiba merasa di belakang punggungnya ada deru angin dasyat telah melompat menjauh sambil membalikan badan untuk menghadapi penyerang yang hebat itu. Ternyata penyerangnya adalah si kakek Jepang berambut putih terurai dan bersenjata Toya itulah tangkas sekali. Begitu serangan pertama luput, Toyanya berputar kencang sehingga berwujud gulungan hitam bagaikan roda raksasa yang menerjang ke arah Pak Kiong Leong kembali. Orang itu adalah Hattori So, pendekar tua dari kepulauan Ryukyu, seorang ahli perpaduan antara silat dan sihir. Toyanya yang berputar kencang itu bukan saja sanggup menggelas remuk sebongkah batu karang, tapi juga memancarkan angin dingin yang menggidikan tubuh. Kedua kakek itu, Pak Kiong Leong dan Hattori So, tiba-tiba saja merasakan bahwa kali ini mereka ketemu lawan setimpal setelah sekian puluh tahun kesepian tanpa lawan berarti di puncak ilmu mereka. Setahap demi setahap mereka meningkatkan ilmu, cahaya putih dan hitam senjata-senjata mereka bertabrakan seperti dua gelombang dasyat yang membentuk pusaran maut, sernentara kedua kakek itu saling menyambar dengan cepatnya seperti dua raja wali jantan bertarung di angkasa. Batu kerikil, tanah dan rumpu terbang berhamburan sehingga arna pertempuran kedua tokoh sakti itu seolah dilinkari tirai kabut gelap. Untuk menandingi hawa dingin menusuk yang terpancar dari gerakan Hattori So, Pak Kiong Leong tidak mungkin sekedar mengandalkan jurus-jurus Tian Leong Kiam Sud, ilmu pedang naga langit, melainkan harus juga menggunakan HWL Leong Sin Kang, tenaga sakti naga api, yang memancarkan udara panas menyengat. Maka bergulunglah dua macam hawa yang berlawanan itu menjadi satu. Siapa yang akan menang atau kalah, sulit dinilai secara tergesa-gesa. Sementara itu pertempuran antara prajurit-prajurit Manchu dan Jepang di kedua lereng sudah mencapai kemapanan, tapi tidak berarti keseimbangan. Sebagian perbekalan yang dikawal pasukan Manchu memang tak terselamatkan lagi, musnah termakan api yang dipanahkan prajurit-prajurit Jepang. Tetapi sisanya gagal dihancurkan sekali oleh pihak Jepang, sebab pihak Manchu berhasil menyusun perlawanan dan bahkan balik menyerbu ke kedua tebing. Kalau dalam perang itu sebelumnya pihak Manchu salah perhitungan sehingga mengalami beberapa kekalahan di tepi sungai. Cahaya putih dan hitam senjata-senjata neraka bertabrakan seperti dua gelombang dasyat yang membentuk pusaran maut. Hei Leong, maka kali inilah pihak Jepang yang keliru perhitungan. Dipimpin Hatto Riso, mereka hanya mengirim 500 orang untuk memutus jalur perbekalan dan berharap dengan siasat hujan peluru tanpa henti serta mengandalkan kelihayan Hatto Riso akan berhasil dengan tugas mereka. Tapi kemunculan Pak Kiong Leong membuyarkan rencana yang sudah rapi itu. Di lareng utara berkobar pertempuran dengan pedang dan tombak, sejenis pertempuran di mana jumlah orang pada masing-masing pihak pegang peranan penting, sehingga terdesaklah pasukan Jepang yang kalah banyak jumlahnya. Sementara di lareng selatan, tembak-menempak dengan bedil serta panah memanah berlangsung seimbang. Kemudian Panglima Manchu pemimpin pasukan malah memacak anak buahnya, sebagian merunduk melingkari bukit untuk menyergap dari samping. Namun prajurit-prajurit Jepang bertahan dengan gigih sekali, tiap kali mereka mengobarkan semangat dengan teriakan banzai. Terima kasih.